Tidak mungkin program yang sehebat apapun Kalau lembaga-lembaga pemerintah itu lemah Kalau terlalu banyak korupsi Kalau jual beli jabatan Ada dua berita teman-teman terkait Prabowo Yang pertama Prabowo mengatakan Sesuai perintah presiden Saya akan berantas korupsi di pertahanan Kemudian yang kedua Kelola anggaran besar Cahaya Kumolo minta Prabowo Subianto gunakan e-katalog Itulah teman-teman dua berita yang akan kami sampaikan Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tanah lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Prabowo mengatakan Sesuai perintah presiden Saya akan berantas korupsi pertahanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Menyampaikan dirinya akan memberantas praktek korupsi Di kalangan pertahanan Hal itu kata Prabowo sesuai dengan perintah presiden Joko Widodo Saya bertekad bekerja sekeras mungkin Sesuai perintah presiden kepada saya Untuk memberantas korupsi di kalangan pertahanan Tegas Prabowo Subianto di Ruang Serbaguna Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Kemenhan Pada hari Senin 9 Desember 2019 di Jakarta Selatan Prabowo mengatakan Korupsi telah menjadi penyakit bangsa Dia tak menampai praktek korupsi juga ada di lingkungan pertahanan Korupsi ini penyakit bangsa Kita dan ada juga di dalam dunia pertahanan Dan harus sama-sama saya berantas Kata Prabowo Subianto Prabowo menekankan lagi larangan perilaku korupsi Dan kewajiban memelihara kepercayaan masyarakat Prabowo menyerukan pemerintah tak akan hebat tanpa dukungan rakyatnya Jadi saya ingatkan siapapun hentikan Praktek-praktek yang tidak benar Kita jaga kepercayaan dari rakyat Kita semua ada di sini Yang terima bintang Semua bintang yang kita dapat hari ini Dan semua dari rakyat Bukan karena kau hebat Tetapi karena rakyat percaya sama kau Seru Prabowo Subianto Jangan sekali-kali mengkhianati rakyatmu sendiri Itu pesan saya Selamat bekerja untuk merah putih Kata Prabowo Subianto Dalam kesempatan itu Prabowo juga mengucapkan Kepada Pus Rehab Kemenhan Yang mendapat penghargaan bebas korupsi Saya ucapkan Pus Rehab juga dapat penghargaan bebas korupsi Mudah-mudahan ini benar Jangan dapat penghargaan Tapi bohong Pungkas Prabowo Subianto Itulah teman-teman Berita terkait Prabowo Yang akan memberantas praktek korupsi Di pertahanan Menurut Prabowo Jabatan itu amanah Amanah itu dari rakyat Karena itu Kita jangan mengkhianati rakyat Yang sudah memberikan amanah Kepada pejabat Kepada mereka-mereka Yang mendapat bintang Oleh karena itu Kita harus jaga Trust kepercayaan dari rakyat itu Ketika kita menjadi Seorang pejabat pemerintahan Itu teman-teman Pesan dari Prabowo Subianto Terkait pemberantasan korupsi Dan dia sendiri yang akan memberantas korupsi Yang ada di pertahanan Kemudian berita yang kedua teman-teman Bahwa Prabowo kelola anggaran besar Cahyokumolo meminta untuk menggunakan e-katalog Tim strategi nasional penjagaan korupsi Menteri mendorong Kementerian Pertahanan Yang dipimpin Prabowo Subianto Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa Berbasis elektronik Atau e-katalog Kebijakan ini merupakan salah satu fokus Setraknas penjagaan korupsi era Jokowi Yang dituangkan melalui bilpres Menteri Pendaya Gunana Paratur Negara Dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo Yang juga anggota inti tim nasional Mengatakan sistem berbasis elektronik Itu perlu dilakukan Mengingat Kemenhan mengelola anggaran terbesar Untuk melaksanakan e-katalog Khususnya dalam pengadaan barang dan jasa Sambung Cahyo saat pemaparan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Di Gedung Penunjang KPK Pada hari Senin 9 Desember 2019 Penerapan e-katalog Kata Cahyo merupakan bagian dari strategi nasional Pencegahan korupsi di sektor keuangan negara Implementasi sistem ini diniatkan Untuk meningkatkan profesionalitas Serta modernisasi pengadaan barang dan jasa Selama ini menurut Cahyo Penerapan e-katalog Masih terbatas pada 5 kementerian Antara lain Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kementerian Perhubungan Serta Kementerian Pertanian Selain itu Terdapat 5 pemerintah provinsi Yang juga telah mengimplementasikan e-katalog Yaitu Pemprov DKI Jakarta Kemudian Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Dan Sumatera Utara Sampai saat ini Masih ada beberapa barang Yang sudah tayang di website LKPP Dan barang yang lain Masih berproses penayangannya Kata Cahyo Kumolo Kementerian Pertahanan Di bawah komando Prabowo Subianto Diketahui mendapat Alokasi anggaran sebesar 127,4 triliun rupiah Dana ini jadi Yang paling besar Dibandingkan kementerian lain Dalam APBN 2020 Mendatang Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan Bondan Tiara Sofian Membeberkan 40% Dari anggaran itu digunakan Untuk menggaji sekitar 450 ribu pegawai Sementara 30% Atau sekitar lebih dari 38 triliun Untuk pembelanjaan barang Dan biaya operasional Sisa 30% lagi digunakan Untuk modal pembelian Barang baik Dari dalam maupun luar negeri Termasuk anggaran riset Sementara itu teman-teman Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Memperingatkan Agar tak ada lagi Praktek koruptif Dalam pembelanjaan Alat utama sistem persenjataan Di sektor pertahanan Yang berujung pada Kebocoran anggaran Staf khusus Menteri Pertahanan Bidang komunikasi publik Dan hubungan antar lembaga Daniel Ansar Simanjuta Menyebut Prabowo berulang kali Telah mengingatkan semua pihak Di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan Agar tak main-main Dengan pertahanan Dan kedaulatan negara Menteri Pertahanan Prabowo Memperingatkan semua pihak Untuk tidak terlibat Dalam praktek rente Di sektor pertahanan Tidak boleh ada kebocoran Di belanja alutsista Dan hak-hak Kesejahteraan Perajurit TNI Kata Daniel Ansar Simanjuta Pada disenen 25 September 2019 Daniel menyebut Di bawah instruksi Prabowo Belanja pertahanan Mesti digunakan Semaksimal mungkin Itu katanya Demi menjaga Kedaulatan negara Dengan meminimalisasi Kebocoran anggaran Ia mengatakan Untuk saat ini Belanja alutsista Akan diarahkan Ke beberapa Kekuatan pertahanan Khususnya Untuk kapal-kapal perang Yang bisa digunakan TNI angkatan laut Hingga pesawat tempur Angkatan udara Dan darat Menhan paham betul Bahwa kondisi alutsista Yang sudah baik Harus ditingkatkan terus Dan dimodernisasi Tanpa henti Baik angkatan laut Udara Maupun angkatan darat Kata dia Lebih lanjut Dhanil memastikan Prabowo selaku Menteri pertahanan Secara berkala Melakukan peninjauan ulang Secara langsung Terkait spesifikasi Hingga harga alutsista Yang dibelanjakan Dan masuk dalam Alokasi anggaran 2019 Jadi melakukan Review alokasi 2020 Agar tepat Sasaran Ekonomis Efesien Dan efektif Agar mampu Memberikan Efek positif Memperkuat Pertahanan Dan bebas Kebocoran Serta Perburuan rente Kata Daniel Ansar Simanjuta Sebelumnya Dalam rapat terbatas Pekan lalu Presiden RI Jokowi Dodo Tak ingin Pemenuhan alutsista Tak berorientasi Pada penyerapan Anggalan saja Jokowi Jokowi mengatakan Untuk pemenuhan Kebutuhan Alutsista Pun Sebaiknya Tak melulu Import barang Namun Perlu ada Transfer teknologi Juga Sehingga Turut meningkatkan Kualitas sumber daya Manusia Di sektor Pertahanan Jokowi ingin Penggunaan alutsista Dilakukan secara Dinamis Ia meminta Jangan sampai Indonesia Menggunakan Alutsista Yang Ketinggalan Zaman Ini akan Mempengaruhi Corak Peperangan Di masa Yang akan Datang Jangan sampai Pengadaan Alutsista Kita Dilakukan Dengan Teknologi Yang Sudah Usang Ketinggalan Dan Tidak Sesuai Dengan Corak Peperangan Di masa Yang akan Datang Katanya Itulah Teman-teman Berita Terkait Prabowo Subianto Bahwa Beliau Sendiri Yang Akan Memberantas Praktek Korupsi Di Pertahanan Karena Praktek Korupsi Akan Merugikan Bangsa Itu Teman-teman Sportivitas Yang akan Dilakukan Prabowo Jika Terdapat Korupsi Di Pertahanan Itulah Kawan-kawan Yang bisa Kami Kabarkan Dan Teman-teman Bisa Menilainya Dan Terakhir Jangan lupa Tetap Like Subscribe Dan Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.